Kita ke timur tengah, Israel terus memborbardir ibu kota Lebanon, Beirut. Ya, serangan Israel mengincar markas Hezbollah. Sementara pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di PBB diwarnai aksi walkout dari sejumlah negara termasuk Indonesia. Rentetan ledakan besar mengguncang Beirut, Lebanon dari Jumat sore hingga malam hari. Militer Israel mengklaim menyasar kelompok Hezbollah melalui serangan udara. Ledakan ini meratakan beberapa gedung sekaligus yang membuat kepulan cisa bangunan berterbangan. Belum diketahui berapa korba jiwa dari serangan ini. Di malam hari, Israel juga melancarkan serangan. Beberapa ledakan kembali terdengar di tiap sudut ibu kota Beirut. Ledakan ini membuat warga panik. Serangan balasan sempat dilancarkan kelompok Hezbollah ke Israel. Raungan sirine terdengar di kota Haifa, Israel setelah ada serangan roket yang diluncurkan dari Lebanon mengenai deratan Israel. Di saat serangan demi serangan yang terus dilancarkan Israel ke Lebanon, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di Sidang Umum PBB di New York. Pidato Benjamin Netanyahu ini diwarnai world out dari diplomat negara lain, termasuk diplomat Indonesia. Jangan lupa 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 leader yang have kita berita sep passive. nono pokoknya